Akibat dari penggunaan insektisida yang terus-menerus tanpa menggunakan sistem rolling, akan berdampak pada resistensi hama yang membuatnya susah dikendalikan. Maka dari itu, untuk pengendalian hama yang lebih cepat kita gunakan bahan aktif lain yang masih belum banyak digunakan, tapi dengan cara kerja yang lebih efektif. Bahan aktif tersebut adalah luvenuron, indoksakar, dan klorvenapir. Mari kita bahas bagaimana cara kerjanya. Luvenuron merupakan bahan aktif yang bekerja sebagai racun kontak dan lambung dengan menghambat biosintesis kitin, yaitu susunan struktural jaringan serangga molusca ataupun arthropoda. Tanpa adanya kitin akan membuat hama tidak bisa berkembang biak. Selain itu, luvenuron dapat juga digunakan untuk mengendalikan infeksi yang disebabkan oleh jamur. Karena pada dasarnya sel jamur juga mengandung kitin. Penggunaan bahan aktif ini sangat efektif digunakan pada berbagai jenis tanaman. Bahan aktif luvenuron memiliki sifat berspektrum luas, yang berarti dapat digunakan pada berbagai jenis hama dan tanaman. Hal itu tentunya akan menghemat biaya karena hanya perlu satu obat untuk mengatasi berbagai hama yang menyerang tanaman. Jenis hama yang bisa dikendalikan adalah ulat gerayak, hama penggerak buah, hama penggulung daun, juga ulat tanah pada berbagai tanaman. Termasuk bawang merah, cabai, kubis dan lainnya. Perlu diketahui kalau luvenuron juga bisa membasmi telur hama dengan kuat. Luvenuron akan membuat hama berhenti makan. Puncak kematian serangga pada 3 atau 5 hari. Efek membunuh telurnya juga kuat. Sejauh ini juga tidak ada reaksi fitotoksisitas pada luvenuron. Waktu pengendaliannya relatif lebih lama, bisa sampai 25 hari. Contoh produknya adalah match 50 EC dengan 50 gram per liter luvenuron. Untuk mengatasi ulat gerayak pada tanaman cabai dosis yang dibutuhkan hanya 0,5 atau 1 mili saja per liter. Padahal biasanya untuk mengatasi hama ulat membutuhkan lebih dari 1 mili per liter. Ini membuktikan kalau bahan aktif luvenuron memang baik aksinya. Perkemasan 100 mili insektisida ini harganya sekitar Rp60.000. Selain pada match 50 EC, bahan aktif luvenuron yang lebih tinggi bisa ditemukan pada Minecto Extra 200 per 200 SC. Dalam insektisida ini sebenarnya bukan hanya ada satu bahan aktif saja. Total ada luvenuron 200 gram per liter dan siantraniliprol 200 gram per liter. Tambahan bahan aktif siantraniliprol bisa mengatasi hama kutu kebul, penyebab virus kuning pada tanaman cabai. Jenis bahan aktif ini termasuk bahan aktif terampuh untuk pengendalian kutu kebul. Dengan Minecto, juragan bisa mengendalikan hama jenis ulat dan kutu kebul. Kerjanya cepat, setelah 3 jam aplikasi bisa menghentikan proses makan ulat dan mengendalikan di semua fase ulat. Setiap aplikasinya dapat melindungi tanaman sampai 2 minggu. Pada tanaman cabai, dosis yang diperlukan adalah 10 mili atau sekitar 1 tutup botol untuk takaran 1 tangki semprot 16 liter. 100 mili Minecto, harganya sekitar Rp240 ribuan. Bahan aktif indoksakar biasanya digunakan untuk mengendalikan hama ulat. Mekanisme kerjanya mengakibatkan gangguan saraf, kelumpuhan, dan akhirnya kematian pada hama target. Hama yang bisa dibasminya adalah hama jenis ulat, wareng, dan hama jenis kumbang. Butuh waktu bagi bahan aktif ini untuk bisa membunuh ulat, butuh 2 atau 3 hari. Namun, ketika ulat sudah terkena indoksakar, ulat tidak akan makan lagi, sehingga walaupun memang belum mati, tidak akan menimbulkan kerusakan yang lain pada tanaman. Bahan aktif indoksakar tidak bisa membahasmi telur. Maka dari itu penggunaannya akan lebih baik jika digabung dengan bahan aktif lain. Walau begitu, hanya dalam waktu maksimal 4 jam saja bisa membuat hama lumpuh. Hama biasanya mati dalam 1 atau 3 hari setelah obat. Bahan aktif indoksakarb ini sangat aman, tidak menimbulkan fitotoksisitas. Bahkan sayuran bisa dipetik dan diambil pada hari berikutnya setelah aplikasi. Lama waktu pengendaliannya sekitar 12 atau 15 hari. Contoh produknya adalah pada amate, dengan konsentrasi kandungan 150 gram per liter. Harganya sekitar 100 ribuan per kemasan 100 mili. Insektisida amate ini dapat bertahan dalam kondisi curah hujan sedang hingga 2 jam setelah aplikasi. Ini lebih baik daripada bahan aktif piretroid lainnya. Juga tidak terurai dalam suhu tinggi. Ketika dalam kondisi hama sudah banyak, akan lebih baik pengendaliannya jika menggunakan campuran bahan aktif indoksakarb dengan bahan aktif lain. Yang terkenal untuk ulat misalnya emamektin benzoat. Indoksakarb memiliki sifat yang baik dalam menjaga stabilitas formulasi, tidak mudah terdegradasi oleh sinar matahari atau oksidasi, serta tidak meninggalkan residu yang bisa merusak lingkungan setelah aplikasi. Gabungan antara emamektin benzoat dan indoksakarb memiliki efektivitas cepat relatif lebih baik dan lebih kuat. Juga memiliki periode retensi yang relatif lebih lama, dan memiliki permeabilitas yang kuat dan ketahanan yang lebih baik terhadap erosi air hujan. Contoh produknya adalah oksar cap paktani. Di dalamnya ada 100 gram per liter indoksakarb dan 50 gram per liter emamektin benzoat. Sifatnya translaminar, memiliki kemampuan sistemik yang tinggi dengan penetrasi melalui jaringan daun. Dosis penggunaannya untuk mengendalikan hama ulat penggerik adalah 1,5 mili per liter. Harganya hanya sekitar 300 ribu per kemasan 200 mili. Memang terlihat mahal, tapi itu sepadan dengan daya bunuhnya yang dengan cepat menghancurkan hama ulat, mulai dari saat menetas sampai dewasa. Klorfenapir juga merupakan insektisida dengan cara kerja kontak dan masuk dalam yang terbaik. Alasannya spektrumnya luas dalam mengendalikan hama, sekalipun hanya dengan dosis yang kecil. Juga langsung menyerang sistem pernafasan dan syaraf hama sasaran. Bahan aktif klorfenapir ini juga mudah terserap tanaman dan tidak mudah menguap. Dan yang paling penting, mampu mengendalikan hama yang sudah kebal dengan bahan aktif lain. Jenis hama yang bisa dikendalikan adalah ulat gerayak, kutu daun, warng coklat, trips, dan beberapa jenis hama ulat. Bahan aktif ini bisa juragan temukan pada beberapa produk. Kalau bahan aktif klorfenapir, sekalipun kerjanya kontak ada tindakan sistemiknya, tapi tidak bisa membasmi telur. Aktifitas hama akan berhenti pada 1 jam setelah aplikasi, dan puncak kematian serangga terjadi dalam waktu 24 jam. Waktu pengendalian berlangsung selama 7 sampai 10 hari. Salah satu contoh produknya adalah Valetudo 600SC yang paling terkenal, dengan bahan aktif klorfenapir 600 gram per liter. Dosis yang dibutuhkan untuk mengatasi kutu daun adalah 1,5 mili per liter. Valetudo ini juga bisa mengendalikan hama penggorok daun juga ulat gerayak. Perkemasan 250 insektisida ini harganya sekitar Rp200 ribuan. Ada juga fungisida dengan bahan aktif klorfenapir yang ada tambahan bahan aktif lain emamektin benzoat. Seperti pada insektisida Dekavenzo 120 isi, yang bahan aktifnya terdiri dari klorfenapir 100 gram per liter dan 20 gram per liter emamektin benzoat. Harganya sekitar Rp100 ribu per kemasan 250 mili. Klorfenapir memang tidak bisa mengendalikan hama ulat dalam bentuk telur, namun bisa memecah resistensi. Jenis hama sasarannya juga sama seperti emamektin, seperti kutu daun, trips, dan ulat gerayak. Namun, bila dicampur dengan emamektin, memang bisa untuk membasmi hama ulat, tapi yang bukan dalam stadia telur. Maka dari itu, campurannya menjadi komposisi akarisida, yaitu untuk membunuh hama tungau. Dengan mencampur dua bahan aktif ini, tidak hanya bisa mengurangi jumlah obat, tetapi juga menunda resistensi hama. Efeknya pada hama trips akan lebih menonjol. Tiga bahan aktif tadi, luvenuron, indoksakart, dan klorfenapir jika dibandingkan dengan insektisida kontak lain yang sudah lama digunakan, cara kerjanya lebih bagus. Beberapa produk tadi yang kita review hanya sedikit dari banyak jenis produk yang beredar di pasaran. Juragan bisa menggunakan merek lainnya jika memiliki kandungan yang mirip. Sedikit banyak semoga bisa membantu, dan bila Juragan merasa informasi ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Sampai jumpa lagi pada kesempatan berikutnya.